Intro Istri Gubernur Aceh, Dr. Insinyur Diyah RT Dewati MT, resmi dilantik sebagai Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Aceh, Rabu 11 November 2020. Diyah melanjutkan masa bakti periode 2017-2022 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum TPPKK No. 05 Garing Kep Garing PKK PST Garing 11 Garing 2020 tentang pergantian posisi Ketua TPPKK Aceh yang sebelumnya dijabat istri Gubernur Aceh terdahulu, Darwati Agani. Prosesi pelantikan tersebut dilakukan secara virtual oleh Ketua Umum TPPKK Pusat Triti Tokarnavian yang diikuti oleh sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan seluruh Ketua dan Pengurus TPPKK Seaceh dari restoran Meliko Gubernur Aceh. Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh Insinyur Nova Irian Syah MD meminta agar pengurus TPPKK yang baru harus mampu menjalankan program-programnya dengan baik dan terukur. Adapun, program tersebut harus berfokus kepada skala prioritas yang ada. Nova berharap dengan dilantiknya Ketua Definitif Tim Pengerak PKK Aceh dapat memperkuat kembali program PKK Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum TPPKK Pusat Triti Tokarnavian mengucapkan selamat atas pelantikan Ketua dan Pengurus Baru TPPKK Aceh untuk melanjutkan ke pengurusan di sisa masa bakti 2017-2022. Dia berharap semua ketua beserta pengurus PKK Aceh bisa dapat memberikan dedikasi serta komitmen dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan mengedepankan isu yang genting saat ini seperti pencegahan COVID-19. Selain itu, ia juga mengingatkan kembali tentang 10 program pokok PKK yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandak, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Ia mengatakan untuk menjalankan itu semua perlu adanya kerjasama yang baik di antara 4 pokja PKK serta menjalin kemitraan yang kuat dengan stakeholder lainnya.